YHWH, sebelum aku membentukku kau dalam rahim bibimu, aku telah mengenal kau Ini kata YHWH di dalam perjanjian lama Yang dibentuk itu siapa? Yesus atau bukan? Yang dibentuk itu adalah Yeremia Berarti bukan Yesus kan? Setiap di dalam rahim itu Pembentukan itu konteksnya, itu poinnya yang saya bilang Kan Yesus itu di dalam rahim berproses Iya, berarti maksudnya dari ayat tadi kan ku tanya Aku itu siapa? Yang berbicara siapa? Yang jadi aku di dalam itu siapa? Kan itu maksudnya Saya hanya mencoba Sekarang masuk ke YHWH Gini-gini, jangan dipotong dulu Poinnya bahwa setiap di dalam rahim itu manusia itu dibentuk Sama seperti Yesus, itu poinnya Saya mencontohkan aja di dalam Yeremia Satu nomor empat, nomor lima Terus yang tadi yang bang Farel bilang Ini kan kita lari ke Yeremia lagi Yang tadi yang abang Farel bilang tadi itu Di mana? Itu Amsal kah? Kalau di Amsal itu gimana? Gak ada Yesus di Amsal L.A.I. saja yang buat ketang Bahwa itu masuk ke Amsal 8 Gak ada Yesus Yesus itu tidak diakui oleh perjanjian lama Gak ada Yesus Jadi gini kan teman-teman Jadi yang bicara di Amsal itu siapa ya? Santai, santai dulu Kita segini Amsal itu kalau kita ikutin Ya santai dulu ya Amsal itu kalau kita ikutin Dia hasil klik Dari L.A.I. Ketika kita masuk ke Wahyu 3.14 Nah sebelum tidak pernah ada klik Ketika menerujuk pada Wahyu 3.14 Merujuk pada Amsal 8 sebetulnya Pasal 8 Saya lupa nomornya Pasal 8 Nah begitu itu dari L.A.I. Tapi ketika dirujukkan Itu menunjukkan Yesus ciptaan Wahyu 3.14 yang mengatakan bahwa Saksi yang setia yaitu Yesus Kristus Permula ciptaan Nah itu dikuatkan oleh Wahyu 1.5 Yesus Kristus itu saksi yang setia Nah jadi sudah jelas di Wahyu 3.14 itu Bahwa Yesus adalah ciptaan Teman-teman Kristen ada yang berani menolak gak? Dikatakan di dalam Wahyu 3.14 Wahyu 1.5 Bahwa Yesus adalah ciptaan Jawab Sabar-sabar Gini-gini Bang Awal mulanya tadi Pembicaraan kami itu kan Katanya ditanya Yesus punya Tuhan Saya bilang Kalau saya yang saya pahami Itu Yesus adalah Tuhan sendiri Ya kan Terus ada yang bilang Kok Tuhan sendiri bisa dilahirkan Apa segala macam ya kan Jadi saya bilang Dia itu tidak dilahirkan Maksudnya dia itu Terjadi tidak seperti makhluk-makhluk lain Yang terjadi pembuahan Apa segala macam Kan Mbak Dia itu kayak kunfaya kun Jadi gitu Gak ada begitu Jadi Jadi Bang Farel Bilangnya Saya buktikannya Kalau Yesus itu ciptaan Dia lari ke Amsal tadi Terus Amsalnya kan bicara Ah ya Pokoknya Wah Tadi ada Amsal tadi itu Amsal berapa tadi Luma aku bilang Amsal Aku kan tadi bilang Wahyu 3 Terus Oh ya ya udah Jadi Sudah-sudah Sudah Dalam Wahyu kan Kamu bisa Iya makanya Saya ceritakan dulu Ceritakan dulu Awal mulanya Dari sana Itu kan Sampai kita masuk ke Wahyu Sampai masuk ke Amsal Kan gitu Langsung ke poinnya Yang langsung ke Yang langsung ke poinnya Ini abang can Dari tadi Dari tadi Bang Chan Di sini Berkanya tentang Bukan bertanya Tentang Tentang Gimana sih Poinnya gini Poinnya gini Tanya orang Awal Kau tahu Ketika gini Di dalam Wahyu dikatakan Bahwa sesiptaan Apa komentar Anda Sesiptaan atau bukan Wahyu yang mana Yang saya tanyakan tadi Itu Wahyu Wahyu Dinginnya Wahyu Tiga Nomor 14 Oh coba Kang Chan Baca dengan Bacakan dulu Oh bentar ya Saya buka dulu ya Revelation Wahyu Wahyu Tiga Tertar Tertar Kok ada yang Kepanasan Santai aja Kenapa sih Iya ya Santai Betul Dan tuliskanlah Kepada malikat Jemaat di Ladiokia Inilah Laudikia Inilah firman dari Amin Saksi yang setia Dan benar Permulaan dari Ciptaan Allah Nah itu Jadi inilah firman Dari Dari Amin Amin Saksi yang setia Pertanyaannya Pertanyaan kan siapa Amin Betul nggak Iya pertanyaan siapa Amin Terus siapa saksi Kan itu Mantap Sekarang buka Wahyu nomor 1 Wahyu 1 nomor 5 Ah kenapa Lari lagi ke atas Maksudnya jelaskan dulu lah Bang yang itu Lalu saya ngerti Oke siap jelaskan Siapakah saksi yang setia itu Firman dari Amin Saksi yang setia Lalu siapakah Saksi yang setia itu Di dalam Wahyu 1 nomor 5 Dikatakan bahwa Santai dulu ya Dengerin dulu Dan dari Yesus Kristus Saksi yang setia Yang pertama dibangkitkan Dan seterusnya Dan seterusnya Kitab Wahyu menegaskan bahwa Saksi yang setia adalah Yesus Wahyu 3.14 Menegaskan bahwa Yesus adalah Permulaan dari Ciptaan Allah Silahkan Tadi Wahyu berapa tadi Wahyu berapa dari awal Amin tadi itu Anda ini Anda di depan Anda ada Bible ini Tidak ada Tidak ada Sudah sudah dari tadi Tidak ada Kalau tidak ada Anda dengarkan Atau Anda tulis Wahyu Ini saya lagi tulis Lagi-lagi nulis ini Wahyu 3.14 Oke Saya bukakan Gedein Tolong host Tolong host Nah itu tulisannya Yesus punya Tuhan Dipintirkan dulu Bang Bang host Ini Salam kepada Ketujuh Jemaat Ya Atau bukan Yang mana Yang 3.14 Wahyu 3.14 Oke Wahyu 3.14 Meluncur Wahyu 3 Nomor 14 Mana ya Nomor 14 Wahyu 3.14 Kepada Jemaat Di Laudekia Ya Dan tuliskanlah Kepada Malikat Jemaat Di Laudekia Berarti Ini Dulu di Laudekia Ada Ada Malikatnya Gitu Atau Jangan ke situ dulu Jangan ke situ dulu Anda Ya kan Saya orang awang nih Bang Biar saya Maksudnya cari-cari ilmu lah Istilahnya ya kan Ya boleh Poin kita itu Masih Jemaat ya Gapapa gini Poin kita Masih Jemaat Masih Jemaat ya Poin kita itu kan ada Pada penciptanya Gitu ya Nah Nanti gini Anda baca itu Wahyu nomor 3 Dia ada Nanti ada kepada Jemaat Di Sardis Jemaat Jemaat Vila Dupiah Kalau gak salah Dan lain-lain Termasuk Laudekia Nah itu Terpisah nanti Kita tidak Bucaran itu Oke ya Jadi kan nanti Saya tanya nih Bang Bang Nanti kan Pasti saya tanya Poin kita itu Kenapa anda Lari dari ciptaan Kenapa Oke oke Ya ya Sudah Sudah Saya baca dulu Biar jangan Lari dari ciptaan Oke Dan tulislah Kepada Malaikat Jemaat Di Laudekia Inilah firman Dari awal Eh dari Amin Saksi Yang setia Dan benar Oh Berarti saksi Yang setia Dari benar Yang benar Itu artinya Amin itu Si Amin itu kan Dari Amin itu kan Amin itu Saksi yang setia Dan benar Betul Sekarang Bang Adek Kang Adek Kang Adek Coba buka Siapakah saksi Yang setia Itu Coba buka Wahyu 1 Nomor 5 Wahyu 1 Anda nanti Ini ya Jangan lari Supaya Iya Tidak Tidak Bang Saya Saya mau cari Cari ilmu Kita Kita ada di titik Siapakah saksi Yang setia Itu Tadi sudah benar Amin itu Amin itu kan Yang setia Dan yang itu kan Iya betul Silahkan Dan dari Yesus Kristus Saksi yang setia Yang pernah Yang pertama Bangkit dari Antara orang mati Dan yang berkuasa Atas Raja-Raja bumi Berarti Saksi yang setia Ini dia si Amin itu kan Oke Bang Bang Sabar Sabar Saya tanya dulu Sesuai dengan Sesuai dengan Pemahaman saya Dari dua ayat ini kan Berarti Yesus itu Dia si Amin itu kan Karena kan Si Amin itu kan Dia saksi yang setia Yang saya pahami Berarti Ini Yesus adalah Si Amin itu kan Betul Betul Nah sekarang Pertanyaannya begini Ketika sudah jelas Bahwa Yesus adalah Si Amin Saksi yang setia Dia adalah permulaan Dari ciptaan Kenapa Anda menyembah Ciptaan Mana yang permulaan Si Amin itu Permulaan dari ciptaan Itu mana Itu Ayatnya Si Amin adalah Si Amin adalah Si Amin adalah Permulaan dari ciptaan Itu mana ya Anda bisa Baca enggak ya Anda bisa Ya tadi kan Saya baca Si Amin itu Adalah saksi Yang setia Dan benar Ya kan Permulaan dari ciptaan Allah Ya makanya Itu mana-mana Berarti Amin itu kan Permulaan dari ciptaan Allah Wahyu 3 nomor 14 Anda ini Barusan kita dari Coba-coba Wahyu 3 nomor 14 lah Biar saya ngerti Ada masalah Dengan mata ya Anda ini ya Jadi dia Alpha Omega Bang Yang awal Dan terkemudian Malaikat Jemaat di Laut Jik Ya inilah firman Dari Amin Saksi yang setia Dan benar Permulaan Dari ciptaan Berarti Berarti Permulaan dari ciptaan Alberti Saksi yang setia Dari awal Dan amin Ya kan Apa sih Masuk dikit Enggak Lanjut Enggak Apa sih Boleh Boleh Silahkan Bukan boleh Anjap Sebentar Sebentar Boleh Ya Oh iya Silahkan Maduku Silahkan Silahkan Saya kira Kristen Silahkan Silahkan Kemudian Aduh Maaf Maaf Gini Gini Bang Usar Bro Santai-santai Anjaya Lah Bang Usar Bang Usar Jadi Yesusi Alfa Omega Yang Awal Dan Saya Download Dulu Alkitab Biar Enak Kita Bacanya Oke Ini Bisa Dibang Erwin Oh iya Bro Admin Kalau Enggak Ngumpulin PR Jangan Serius Open Ini Sudah Kumpang Mati Kalau Kumpangan Hidur Pernya Ada Numpuk Ya Aduh Satu Cuma Satu Sudah Selesai Katanya Enggak Mengumpulin Cimpen Dewi Bisa Dengar Tadi Wah Adik Adik Tadi Wahyu Wahyu Berapa Tadi Amsal Wahyu Tadi Lupa Saya Lupa Saya Aku Katanya Aku Tiga Menit Aja Ini Masih Lo Ding Ini Otaknya Masih Lo Ding Dia Ini Untuk Menentukan Yesus Itu Ciptaan Apa Bukan Gini Caranya Bang Usher Bang Usher Pernah Enggak Dengar Kalau Yesus Itu Ngomong Dia Adalah Anak Manusia Dia Adalah Anak Manusia Ya Anak Anak Manusia Yang Saya Yang Saya Yang Saya Pernah Dengar Dia Adalah Anak Anak Tuhan Waduh Radmin Gimana Nih Dia Nggak Pernah Dengar Kalau Yesus Anak Manusia Nanti Dikiran Bang Saya Sudah Bilang Tadi Itu Saya Orang Awam Bang Orang Awam Ini Ini Buat Min Ini Saudara Anda Makanya Saya Mau Belajar Siapa Tau Kan Abang Abang Disini Ada Yang Bisa Jelaskan Kesaya Kan Enak Itu Maksudnya Iya Jadi Yesus Itu Berkali Dia Ngomong Kalau Dia Adalah Anak Manusia Bener Kan Dia Ngomong Biar Saya Baca Anak Manusia Telah Datang Anak Manusia Telah Datang Berapa Kali Itu Dikulis Dalam Alkitab Alkitab Anda Tau Gimana Anu Kalau Yang Iya Saya Orang Awam Bang Bang Saya Orang Awam Kalau Saya Ini Seorang Pendeta Romo Ya Mungkin Abang Bisa Belang Gitu Saya Kan Masih Butuh Belajar Juga Ya Contoh Satu Ada Matius 9 Butir 6 Tetapi Supaya Kamu Matius 9 Bentar Iya Matius 9 Butir 6 Janganlah Itu Aku Aja Yang Open Camp Kalau Aduh Bang Madu Pakainya 2 Yohana 1 7 Aja Ini Aku Sercing Galak Lagi 2 Yohana 1 Dari Katolik Gitu Masa Mermody Antikristus Nanti Aduh Ayo Kelahi Sama Saya Ayo Aku Bacain Tetapi Supaya Kamu Yang Bawa Dunia Ini Anak Manusia Berkuasa Mengampuni Dosa Ya Itu Di Alkitab Betul Kalau Alkitab Betul Masa Ada Di Al-Quran Bunya Ya Kayak Gitu Sekarang Buka Di Mazmur Bentar Ya Buka Buka Dimazmur 89 Butir 647 Dan Dan Oke Aku Aku Bacain Ya Pericode Ya Bang Baca Bacanya Buka Buka Bagaimana Pericode Itu Kesetiaan Tuhan Pada Daud Aku Bacain Dari 46 Berapa Lama Lagi Ya Tuhan Engkau Bersembunyi Terus Menerus Berkobar Kobar Murkamu Laksana Api Ingatlah Apa Umur Hidup Betapa Sia-sia Kau Ciptakan Semua Anak Manusia Aku Baca Lagi Ya Ingatlah Apa Umur Hidup Itu Betapa Sia-sia Kau Ciptakan Semua Anak Manusia Pertanyaannya Siapa Yang Diciptakan Tuhan Ya Anak Manusia Semualah Semua Anak Manusia Yesus Anak Manusia Bukan Yesus Anak Tuhan Anak Allah Loh Mengingkari Perkataan Yesus Mana Ya Kalau Perkataan Yesus Aku Anak Manusia Ya Kasih Tunjuk Dalilnya Lah Tadi Anak Manusia Berkuasa Mengampuni Dosa Siapa Anak Manusia Itu Anak Manusia Berkuasa Itu Maksudnya Dalilnya Dimana Di Alkitab Baca Sendiri Bro Yohanes Tadi Yohanes Aku Berkutulis Disini Bang Eh Yohanes Berapa Tadi Itu Baca Ya Ntar Carin Lagi Matius Matius Ayat 6 Matius 9 Ayat 6 Matius 9 Ayat 6 Bunyinya 6 Bunyinya Bagaimana Supaya Kamu Tahu Bahwa Di Dunia Ini Anak Manusia Berkuasa Mengampuni Dosa Coba Anda Tebak Siapa Anak Manusia Berarti Di Dunia Ini Anak Manusia Berkuasa Mengampuni Dosa Ada Yang Bisa Berarti Anak Manusia Semuanya Ini Anak Manusia Yang Ngomong Siapa Yang Disitu Ngomong Siapa Ya Biar Ngerti Saya Biar Tuhan Kan Yesus Karena Dia Bisa Mengampuni Dosa Padahal Yesus Mengaku Dia Adalah Anak Manusia Ya Makanya Memangnya Anak Manusia Yang Lain Bisa Ngampuni Dosa Lah Berarti Siapa Anak Manusia Disini Ya Yesus Lah Berarti Yesus Anak Manusia Ketika Yesus Berarti Sekarang Pertanyaan Saya Lanjutan Ya Bang Ya Pertanyaan Saya Lanjut Biar Biar Jangan Bingung Saya Biar Jangan Bingung Saya Biar Jangan Bingung Saya Dimas Mur Makanya Gak Usah Bingung Biar Jangan Bingung Saya Saya Tanya Dulu Ke Abang Kan Gini Gini Saya Pertanyaan Saya Simple Saja Gini Oke Lahan Kok Oke Lahan Dimas Mur Anak Manusia Bisa Mengampuni Dosa Oke Berarti Yesus Itu Anak Manusia Oke Jangan Dulu Abang Juga Harus Ikutin Saya Karena Saya Tidak Tahu Pertanyaan Saya Ini Bang Aku Tenang Dari Tadi Loh Dimas Mur Semua Anak Manusia Ciptaan Tuhan Oke Diterima Saya Terima Iya Betul Saya Terima Oke Sudah Apakah Yesus Itu Adalah Ciptaan Tuhan Yesus Adalah Ciptaan Tuhan Loh Kan Anak Manusia Ya Makanya Saya Makanya Saya Bilang Biar Saya Jangan Salah Paham Saya Tanya Dulu Apakah Semua Anak Manusia Itu Bisa Mengampuni Dosa Itu Maksud Saya Bang Gini Bro Gini Entah Dia Bisa Mengampuni Atau Tidak Disitu Tertulis Semua Anak Manusia Adalah Ciptaan Tuhan Betul Apakah Saya Terus Terus Ada Satu Lagi Ini Kalau Buat Yesus Kan Dia Anak Manusia Yang Bisa Mengampuni Dosa Kan Pertanyaan Saya Begitu Entah Itu Apakah Dia Tidak Tidak Katanya Anak Manusia Bisa Mengampuni Dosa Oh Ya Kan Semuanya Anak Manusia Ciptaan Itu Poinnya Anak Manusia Ciptaan Itu Poinnya Bo Gimana Si Bro Gimana Si Saya Masih Bingung Bang Masih Bingung Saya Bingung Ini Semua Anak Manusia Ciptaan Tuhan Betul Dimas Dimas Murtu Seperti Itu Betul Oke Anda Saya Bantai Itu Betul Terus Terus Yang Berikutnya Lagi Kita Lari Kemana Tadi Yohanes Atau Apa Tadi Itu Anak Manusia Anak Manusia Yang Bisa Mengampuni Dosa Nah Makanya Saya Tanya Apakah Semua Anak Manusia Ciptaan Tuhan Itu Bisa Mengampuni Dosa Bisa Bisa Kan Ya Maka Basti Yesus Punya Bisa Bisa Gini Siapa Yang Bisa Mengampuni Dosa Ayolah Gini Berubah Semua Sebentar Ini Terlepas Tidak Bisa Atau Bisa Mengampuni Dosa Mazmur Mengatakan Semua Nanti Kalau Diklasifikasikan Ini Bisa Ini Tidak Itu Terselah Oke 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 Bang Oke Dia Diciptakan Oleh Tuhan Tuhan Oke Sekarang Pertanyaan Saya Begini Oke 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 Berarti Oke Pertanyaan Saya Pertanyaan Saya Tidak Tahu Ini Saya Bertanya Ke Abang Ini Kok Bimu Saya Bertanya Ini Simpulkan Dulu Tapi Tidak Tidak Bisa Saya Simpulkan Saya Harus Bertanya Dulu Baru Saya Simpulkan Kalau Saya Ikuti Saya Ikuti Saja Arahan Abang Saya Saya Tidak Bisa Abang Oke Sekarang Saya Punya Pola Pikir Juga Karena Dia Anak Manusia Juga Iya Terus Kita Sepakat Kan Ya Yesus Diciptakan Terus Sepakat Kan Nah Sekarang Pertanyaan Saya Apakah Semua Ciptaan Yang Jadi Anak Manusia Itu Bisa Mengampuni Dosa Bisa Menurut Yesus Yohanes 20 Nomor 23 Masa Yohanes Bore Bore Yesus Itu Mengampuni Dosa Orang Dosanya Diampuni Kata Yesus Itu Bukan Apanya Bukan Yesus Mengatakan Coba Coba Baca Coba Coba Baca Itu Yohanes Berapa Itu Yohanes Berapa Itu Yohanes 20 Nomor 23 Kata Yesus Ketika Diskusi Dengan Murid Murid Kata Yesus Jikalau Mengampuni Dosa Orang Dosanya Diampuni Mana Tunggu Tunggu Saya Baca Saya Baca Ya Tuhan Murid Murid Coba Enaknya Tampilkan Saja Ayatnya Disitu Biar Enak Baca Itu Yohanes 20 23 Tidak Ada Alkitab Disini Kalau Ada Yang Salah Protes Berapa Orang Secara Keseluruh Hanya Ketika Hari Sudah Malam Hari Pertama Minggu Berkumpul Murid Murid Yesus Di suatu Tempat Dikunci Lalu Diskusi Disitu Kata Yesus Jikalau Kamu Mengampuni Dasa Orang Dasanya Diampuni Berarti Ada Yang Bertanya Atau Nggak Disitu Nggak Ada Yang Bertanya Dia Cuma Duduk Langsung Bilang Aja Gitu Kan Ya Itu Diskusi Berarti Yesus Ditanya Dulu Sama Siapa Gitu Dan Sesudah Dia Bisa Jawab Yang Mengemusi Mereka Dan Berkata Terimalah Rok Kudus Jikalau Kamu Mengampuni Dosa Orang Dosanya Diampuni Itu Kata Yesus Jadi Ada Manusia Lain Anak Manusia Yang Bisa Mengampuni Dosa Kata Yesus Apalagi Sekarang Berarti Itu Murid Murid Yesus Juga Bisa Mengampuni Dosa Berarti Tuhan Juga Murid Murid Itu Ya Maksudnya Tuhan Juga Murid Murid Maksudnya Karena Yesus Yang Membedakan Antara Yesus Ciptaan Dengan Ciptaan Ciptaan Yang Lain Adalah Karena Yesus Mengampuni Dosa Menurut Anda Kan Itu Jawabannya Mudah Sekali Bang Semuanya Saya Ini Orang Awam Saya Ini Belum Tahu Jadi Kalau Abang Abang Mau Tanya Ke Saya Tidak Bisa Jawab Saya Makanya Saya Masuk Disini Biar Saya Belajar Itu Maksud Saya Sekarang Saya Tanya Gini Kalau Orang Awam Sekarang Saya Tanya Bagus Itu Kalau Awam Belum Tidak Ada Tendensi Sekarang Tanya Ketika Yesus Mengatakan Dari Mulut Sendiri Kepada Murid Murid Jikalau Kamu Mengampuni Dosa Orang Dosanya Diampuni Apa Yang Anda Pahami Dari Situ Yang Saya Pahami Saya Harus Tahu Ceritanya Dululah Kata Yesus Kepada Murid Murid Tiba Tiba Yesus Bilangnya Kayak Gitu Ya Kalau Misalnya Tiba Tiba Yesus Datang Di Depan Saya Ini Kan Dia Bilang Kamu Kalau Mau Mengampuni Dosa Orang Itu Dosa Orang Bisa Diampuni Saya Juga Tuhan Berarti Haknya Yesus Itu Dikasih Maksudnya Bukan Gitu Ketika Mengampuni Bukan Menunjuk Kamu Tuhan Enggak Dosa Itu Artinya Kalau Misalkan Kesesama Itu Berarti Kesalahan Bukan Kan Ada Dua Kesalahan Kesesama Sama Ketuhan Kalau Ketuhan Berarti Misalnya Kamu Menduakan Tuhan Itu Berarti Dosamu Sama Tuhan Atau Kamu Bersina Berarti Kamu Melanggar Perintah Tuhan Gitu Kalau Sama Sesama Mantap Itu Berarti Mengampuni Sesama Bukan Mengampuni Dosa Yang Nanti Masuk Ke Surga Betul Makanya Ketika Yesus Mengatakan Orang Orang Ngelumpuh Saat Diskusinya Ngelumpuh Yesus Mengatakan Bahwa Dosamu Telah Di Apenai Apenai Itu Disingkirkan Bukan Diampuni Berarti Yesus Tidak Pernah Mengampuni Tunjukkan Satu Ayat Saja Kalau Yesus Pernah Mengampuni Dosa Kagak Ada Saya Sesama Manusia Artinya Sudah Dimaafkan Yesus Mengatakan Begitu Jangankan Yesus Ahiman Dukubah Saja Teman Teman Disini Bukan Bisa Mengatakan Gitu Karena Klaim Sudah Ada Dari Quran Kalau Orang Sudah Berhenti Dari Kekafirannya Lalu Dia Beriman Mengatakan Dosanya Diampuni Itu Bersih Bahkan Dalam Hadis Dikatakan Santai Santai Dengerin Anda Dengerin Kalau Anda Jemaat Dengerin Jangan Terus Ketika Ada Statement Itu Maka Orang Manusia Disini Ketika Didepan Ada Mu'alaf Dia Katakan Bahwa Kamu Mu'alaf Ya Sudah Lalu Ada Orang 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 Berkata Dosamu Sudah Diampuni Apakah Menjadikan Madukubah Tuhan Erwin Tuhan Bukan Itu Yang Betul Itu Tadi Yesus Itu Manusia Bukan Tuhan Apalagi Yang Buat Tuhan Tidak Ada Yesus Ciptaan Yesus Mengampuni Dosa Dalam Kalau Anda Katakan Amor Dibun Juga Mengampuni Dosa Kalau Pake Original Teks Bukan Mengampuni Dosa Musa Disingkirkan Sudah Lepas Kamu Apalagi Coba Sekarang Pertanyaan Saya Sekarang Pertanyaan Saya Kan Sudah Banyak Pertanyaan Manusia Sekarang Gini Anda Sudah Banyak Pertanyaan Sekarang Saya Tanya Begini Kenapa Anda Tidak Mengikuti Ucapan Ucapan Dari Yesus Gini Bang Kita Dari Ayat Tadi Kita Dari Ayat Tadi Bang Cahan Anda Bisa Diskusi Santailah Bang Cahan Bisa Diskusi Bisa 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 Sekarang Jawab Pertanyaan Saya Sekarang Bisa Betul Sekarang Pertanyaan Saya Setelah Tadi Kita Habiskan Waktu 20 Menit Untuk Menunjukkan Dalil Pertanyaan Kenapa Anda Tidak Mengikuti Ucapan Dari Yesus Oke Bang Sekarang Saya Pending Pertanyaan Abang Dulu Itu Yang Kita Ceritakan Tadi Itu Kalau Abang Tidak Bisa Kita Berarti Abang Tidak Bisa Diskusi Kalau Diskusi Tidak Bisa Begitu Abis Abang Jelaskan Saya Bers Bertanya Itu Bernamanya Diskusi Ya Itu Oke Siap Siap Jadi Pertanyaan Saya Gini Kan Tadi Ayatnya Bilang Anak Manusia Itu Bisa Menghapus Dosa Terus Saya Tanya Apakah Semua Anak Manusia Bisa Menghapus Dosa Ada Yang Tidak Bisa Lalu Lalu Sekarang Pertanyaan Saya Kalau Semua Anak Manusia Tidak Bisa Menghapus Dosa Lalu Yesus Ini Anak Manusia Yang Mana Lagi Kok Bisa Hapus Dosa Dia Yohanes Kalau Kamu Baca Yohanes 530 Aku Tidak Dapat Berbuat Apa Berbuat Dari Sendiri Aku Menghakim Jangan Lari Dulu Kesana Kan Pertanyaan Saya Dari Tadi Itu Yang Aku Bisa Anak Manusia Bisa Menghapus Dosa Menjawab Pertanyaan Mu Ini Ayatnya Untuk Menjawab Pertanyaan Kita Kita Main Kalau Ayat Itu Bingung Itu Ayat Itu Definisi Alaman Saya Bukanlah Yesus Yang Mengampuni Dosa Tetapi Bapak Disitu Kamu Tahu Enggak Aku Menghakimi Sesuai Dengan Apa Yang Aku Dengar Dan Penghakimanku Adil Sebab Aku Tidak Berkata Kata Dan Diriku Sendiri Dengar Enggak Ya Dengar Baca Itu Bapak Yang Mengampuni Dosa Bukan Yesus Berarti Berarti Bapak Yohanes 12 49 Sampai 50 Itu Lebih Jelas Lagi Berarti Bapak Sama Yesus Beda Ya Emang Beda Udah Beres Ya Udah Ya Pertanyaannya Sekarang Pertanyaan Saya Kenapa Anda Sebagai Jamaat Tidak Mengikuti Ucapan Ucapan Yesus Yang Mana Aja Yang Nggak Dikuti Bang Bahwa Yesus Ciptaan Anda Setuju Enggak Itu Ucapan Yesus Aku Diciptakan Oke Oke Bagus Bagus Sekarang Saya Tanya Apakah Yesus Pernah Menyatakan Dirinya Adalah Teos Atau Tuhan Yang Harus Disembah Teos Itu Apa Ya Bang Teos Kalau Bahasa Saya Kacau Terus Sudah Meningat Rokok Katolikanya Beradmin Saya Sebelum Keberadaan Saya Simpulkan Ya Boleh Ya Saya Ijin Simpulkan Sampai Sebelum Yot Ya Jadi Begini Teman Teman Terus Memang Harus Begit Sebenar Itu Tadi User Benar Dia Harus Menjadi Bodoh Atau Menjadi Tuli Atau Menjadi Buta Untuk Melihat Kita Berulang Kali Ini Sebetulnya Gini Quran Itu Mengatakan Tuh Orang Orang Kafir Itu Sama Saja Bagi Mereka Apa Yang Sama Saja Kata Kamu Beri Peringatan Atau Tidak Beri Peringatan Mereka Tidak Akan Beriman Apa Mereka Tidak Akan Masuk Mereka Tidak Masuk Apa Kenapa Begitu Hatinya Tikut Cimati Wa Alas Sam Ihim Telinganya Wa Alas Abu Sor Ihim Dan Matanya Ini Dia Saya Kira Dulu Ayat Itu Berbicara Yang Abstrak Sesuatu Yang Majasi Dan Lain Lain Tetapi User Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Itu Konkret Ayat Di Depan Dia Wahyu 1314 Bahwa Yesus Adalah Ciptaan Begitu Bahwa Yesus Adalah Anak Manusia Berjubel Ayatnya Bukan Anak Allah Anak Allah Di Dalam Tradisi Yahudi Itu Adalah Orang Orang Soleh Bukan Wakan Dari Allah Semua Ayat Sudah Diturunkan Disitu Tapi Ditutup Nah Ini Jadi Kasihan Jadi Teman Kristen Tapi Betul Jalan Keluar Dari Orang Kristen Harus Seperti Itu Dia Harus Menjadi Bodoh Mohon Maaf Ya Sele Teman Kristen Yang Mencoba Untuk Membuka Hatinya Membuka Matanya Membuka Telinganya Tidak Seperti Itu Diskusi Kita Itu Bisa Dipersingkat Mungkin Sekisaran 2,5 Detik Itu Beres Seluruh Itu Seluruh 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 Ken Namanya Namanya Orang Gini Bukan Tauan Ini Tadi Ayatnya Tadi Ayatnya Ditunjukkan Ayatnya Ditunjukkan Bahwa Yesus Sama saja bagi mereka Betul Dideperdengarkan Dibacakan Ulang Ayatnya Bahwa Yesus adalah Anak Manusia Sawa Unalaim Sama saja bagi mereka Itu Allah Ngasih Petunjuk Kepada kita Dikunci Mati Hatinya Dikunci Mati Pikirannya Matanya Pendengarannya Matanya Jadi Gini Teman Teman Itu Simulasi Jadi Kalau Misalnya 3 4 5 Kali Sudah Kita Bacakan Lalu Tidak Mendengar Mau dibacakan Sampai Berapa Ratus Kali Kan Begitu Kan Itu Benar Begitu Kecuali Kalau Si Eric Itu Mau Membantah Saya Tidak Mendengarkan Apa Yang Disitu Dikatakan Bahwa Anda Sudah Dibacakan Berkali Kali Benar Apa Yang Kata Kuran Begitu Jadi Kalau Misalnya Pernyataan Saya Ada yang Salah Coba Dibantah Kapan Si Eric Mendengarkan Kapan Si Eric Melihatkan Tapi Eric Ini Benar Dia Benar 100% Teman-teman Kristen Harus Seperti Ini Kalau Dia Pakai Akalnya Maka Jadilah Liberal Kristen Yang Di Eropa Kalau Dia Menggunakan Akalnya Dia Akan Paham Bahwa Satu-satunya Tuhan Menurut Yesus Adalah Bapak Bukan Yesus Kalau Dia Pakai Diks Yang Benar Pakai Buka Matanya Buka Telinganya Mereka Akan Pasti Akan Keluar Menuhankan Yesus Karena Dia Ciptaan Gak Jalan Keluar Lain Begitu Jadi Bantah Aja Kalau Saya Ada Yang Salah Itu Karena Buta Mata Buta Hati Telinga Apalagi Disimulasikan Oleh Fuser Silahkan Ya Betul Makanya Dari Awal Saya Sudah Bilang Saya Awam Saya Pengen Belajar Kok Diserang Sana Sini Ditanya Ayat Tidak Ngerti Saya Bang Awam Awam Itu Beda Awam Itu Dia Default Blank Tidak Punya Tau Apa Awam Kalau Buta Mata Ditutup Matanya Jadi Saya Ambil Poin Awam Anda Yang Kita Ingin Kalau Anda Ditunjukkan Kotak 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 Jadi Segitiga Itu Bukan Awam Itu Menipu Diri Saya Saya Butuh Dibilang Kotak Kotak Itu Yang Kaya Mana Bentuknya Ukurannya Kan Gitu Seorang Jemaat Yang Mengaku Jemaat Tadi Itu Berusaha Jujur Jujur Begini Pada Saat Anda Mengaku Tidak Tahu Isi Bible Dibukakan Data Didengarkan Tidak Berulang Ulang Ditanyakan Berapa Berapa Nah Setelah Itu Tidak Ada Bantahan Yang Keluar Dari Bible Itu Sendiri Itu Jelas Tertulis Tapi Katanya Awam Tapi Berusaha Untuk Menafsirkan Tetapi Tidak Tepat Nah Kalau Kita Baca Di Yohanes Satu Nomor Tujuh Sebab Banyak Penyesat Telah Muncul Dan Pergi Keseluruh Dunia Yang Tidak Mengaku Bahwa Yesus Khusus Telah Datang Sebagai Manusia Itu Adalah Si Penyesat Dan Antikristus Itu Lebih Tajam Lagi Kalau Tidak Tidak Mau Mengaku Yesus Datang Sebagai Manusia Itulah Antikristus Sebagai Seorang Penyesat Nah Apakah Kamu Dibantalkan Tadi Saya Bilan Iya Iya Dia Itu Anak Manusia Pertanyaan Saya Tadi Kan Kok Anak Manusia Bisa Mengampuni Dosa Kan Gitu Pertanyaan Saya Kan Cuma Sampai Disitu Tadi Sudah Dijaw Anda Tahu Kalau Yesus Mengampuni Dosa Dimana Ya kan Tadi Ayatnya Dibacakan Tadi Anda Bisa Menyimpulkan Kalau Yesus Bisa Mengampuni Dosa Dimana Kan Ayatnya Tadi Dibacakan Tadi Anak Manusia Itu Bisa Mengampuni Dosa Tadi Di Yohanes Berapa Ketadi Itu Sudah Disebutkan Saat Sesama Manusia Mengampuni Dosa Dimana Itu Pada Saat Sesama Manusia Itu Atas Kesalahan Mengampuni Atas Kesalahan Berbeda Mengampuni Atas Dosa Tidak Melaksanakan Berita Tuhan Contoh Dosa Kita Tidak Dosa Kita Tidak Melakukan Ibadah Dosa Tidak Melaksanakan Ibadah Itu Adalah Dosa Terhadap Tuhan Itu Pengampunannya Dari Tuhan Tapi Kalau Dosa Kita Memukul Teman Kita Kita Mukul Mukanya Nah Ini Atas Kesalahan Gitu Loh Iya Betul 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 Terus Dosaku Telah Diampuni Itu Diampuni Itu Yesus Yesus Disana Mengatakan Dosamu Telah Diampuni Ada Kan Yaitu Bobo Admin Paham Kalau Itu Tiap Hari Dibahas Itu Yang Mengampuni Bukan Yesus Tapi Bapaknya Yesus Gitu Loh Kalau Bapaknya Yesus Kenapa Klaimnya Yesus Dosamu Telah Diampuni Kalau Dia Bilang Dosamu Telah Diampuni Oleh Bapakku Boleh Yesus Itu Yang Dikatakan Yesus Yesus Mengatakan Itu Gini Gimana Mana Dalilnya Dalilnya Baca Dulu Oke Gini Yang Dikatakan Lukas 23 Ya Bapak Ampunilah Mereka Ya Bapak Ampunilah Mereka Itu Kesalahan Kesalahan Mereka Itu Dosa Atau Apa Itu Gitu Anda Ini Ampuni Dosa Mereka Ada Logika Yang Beradmin Jumat Waalaikum Waalaikumsalam Walaikum Karena Yang Saya Tahu Itu Kan Ayat Ya Bapak Ampun Dosa Mereka Sebab Mereka Tidak Tahu Apa Yang Melka Perbuat Itu Ayat Yang Saya Paham Yang Saya Tahu Yang Saya Dengar Itu Ketika Ketika Yesus Itu Disalip Siapa Disitu Yang Mengampuni Dosa Itu Belum Diampuni Cuman Doanya Yesus Kepada Bapak Saya Tanya Ya Bapak Ini Makanya Saya Bila Kenapa Dia Buta Mata Buta Buta Pendengaran Saya Tanya Ya Bapak Ampunilah Dosa Mereka Ampunilah Mereka Siapa Yang Yesus Minta Apakah Dosanya Sudah Diampuni Atau Belum Ada Ada Kelar Ini Silahkan Yang Lain Ini Bagaimana Apakah Dosanya Sudah Diampuni Dosa Mereka Sudah Diampuni Atau Belum Tolong Dibukakan Buat Dia Ini Yohanes 12 49 Sampai 50 Biar Dia Paham Dikit Kayaknya Abang Ini Kayaknya Memang Saya Berterima Kasih Sekali Sudah Mengajarkan Alkitab Begitu Ini Pendeta Begini Kata-kata Pendeta Begini Biasanya Jadi Dia Suruh Baca Cuman Begitu Doang Dia Nggak Tahu Apa Namanya Dia Hanya Ingin Kita Baca Ya Ipun Ini Mendengarkan Tapi Nggak Ngerti Apa Yang Dibacakan Ya Begituan Jadi Awam Itu Hanya Covering Aja Masa Enggak Baca Yang Begituan Bro Admin Itu Jemaatnya Di Injili Dulu Bro Admin Biar Paham Bro Admin Penipu Bukan Jemaat Itu Penipu Ini Pendetanya Bro Admin Jemaat Jemaat Jadi Ini Kang Jan Jangan Terlalu Inilah Jangan Terlalu Menyudutkan Tidak Bapalah Kita Sama Sama Belajar Tapi Gini Tadi Buat Tambah Itu Bukan Belajar Itu Apa Yang Belajar Disitu Khusus Sudah Naik Darah Khusus 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 Nanti Paling Ujung Ujung Saya Dibilang Kapir Gitu Kan Ujung Dari Awal Anda Udah Supaya Jangan Jadi Jadi Supaya Jangan Jadi Khusus Pakai Akal Anda Pakai Mata Anda Pakai Pendengaran Anda Saya Pakai Buat Untuk Untuk Apa Untuk Kata Yesus Untuk Mendengarkan Yesus Memang Kang Sudah Mendengarkan Yesus Gitu Iya Yesus Mengatakan Ketika Diskusi Berarti Berarti Kang Can Ikut Yesus Juga Oh Iya Ikut Yesus Kenapa Berarti Kalau Pengikut Yesus Itu Namanya Apa Kristen Kita Lihat Siapa Yang Ikut Yesus Enak Aja Pengikut Yesus Kristen Pengikut Kristus Paulus Kristus 1 Korintus 11 Nomor 1 Dengerin 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 Kristen Itu Pengikut Paulus Kristus 1 Korintus 11 Nomor 1 Dengerin Kalau Pengikut Yesus Enggak pernah disebut Kristen Murid Enggak pernah Dikenal Sebagai Kristen Sekarang Kita Lihat Siapa Yang Mengikut Yesus Kata Yesus Ketika Diskusi Dengan Bapaknya Diskusi Yang Sangat Intim Private Yohanas 17 Pada Ayat Ketiga Yesus Mengatakan Bahwa Mereka Mengenal Engkau Satu Satunya Allah Yang Ketika Yesus Mengatakan Engkau Satu Satunya Allah Yang Benar Saya Tanya Kepada Anda Siapakah Allah Satu Satunya Yang Benar Menurut Yesus Ya Tanya Ke Yesus Masa Tanya Ke Saya Tanya 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 Ke Yesus Saya Tanya Saya 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 Tanya Saya Tanya 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 Silahkan 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 Yaitu Bapaknya Yesus Yang Nampaknya Erick Engkak Mengenal Yesus Dia Belum Tahu Saya Bang Makanya Dari Tadi Saya Tanya Terus Tahu Bang Bang Tadi Kan Anda Menyetujui Bahwa Yesus Itu Anak Manusia Dan Yesus Itu Manusia Ya Di Dalam Kitab Itu Tertulis Allah Bukanlah Manusia Sehingga Ia Berdusta Kalau Tuhan Itu Manusia Itu Pasti Berdusta Itu Sudah Dijikan Maksudnya Dia Kalau Jadi Manusia Berarti Dia Pembohong Begitu Allah Itu Bukan Manusia Karena Jika Tuhan Itu Manusia Pasti Berdusta Ya Makanya Pertanyaan Saya Kalau Allah Itu Jadi Manusia Berarti Dia Pembohong Begitu Dia Pembohong Allah Itu Kekal Allah Itu Mah Suci Sedangkan Manusia Itu Penuh Dengan Dosa Tidak Bisa Kekal Suci Dengan Dosa Paham Tidak Mengenal Itu Engkau Satu-satunya Allah Yang Benar Engkau Satu-satunya Allah Yang Benar Ya Itu Yesus Itu Kata Yesus Ya Ya Jadi Engkau Disitu Maksudnya Kita Manusia Atau Siapa Apanya Kata Yesus Engkau Tidak Mengenal Allah Yang Benar Engkau Itu Tujuannya Yesus Engkau Itu Siapa Yang Mengutus Mengenal Engkau Satu-satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Nah Ya Itu Yang Benar Bagaimana Kita Mendapatkan Hidup Yang Kekal Itu Mengenal Kekal Ya Yang Benar Ya Yesus Kristus Yang Telah Engkau Utus Engkau Siapa Allah Yang Mengutus Yesus Gitu Nah Itulah Berarti Yesus Berbicara Kepada Allah Begitu Kalau Ada Ngomong Jangan Nyelah Nyelah Jadi Kuping Nampasang Gitu Juga Bisa Adu Aduan Kayak Gitu Jadi Ngomong Gitu Saya Dengar Dari Tanya Ngomong Gitu Santai Bang Erwin Santai Santailah Santai Bukan Santai Karena Kamu Terus Orang Gak Mungkin Gitu Bang Erwin 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 Erick Ini Udah Nggak Poin Kayaknya Mungkin Kesen Yang Lain Sering Diskusinya Mungkin Nanti Kita Juga Bisa Dengerin Erick Di Demi Erick Ya Aku Mau Ijen Terun Dulu Ijen Dulu Ijen Kenapa Perhoz Kenapa Takut Ini Takut Ini Bubuk Berhenti 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 Belanja Ini Siap Berhenti Semuanya Aku Isin Duga Ya Berhenti Ya Madu Mohon Maaf Ya Kalau Tadi Kepet Siap Siap Ngan Siap Nih Tidur Belum Tidur Belum Olah Biasa Masa 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 Disini Ada Admin Juga Nggak Mau Ngumpulin PR Tampai Jangan Paham Bukanlah Manusia Tidak Paham Kalimat Itu Kalau Itu Maksudnya Sampai Itu Mumpulin Berapa Ada Disini Gak Bapak Langantung Nanti Bukan Manusia Maksudnya Bapak Ilham Silahkan Langsung Les Bisa Jangan Bukan Juga Anak Manusia Menyesal Apa Yang Assalamualaikum Apa Tidak Dipaham Apa Yang Tidak Dipahami Dari Firman Tuhan Yang Masuk Kedalam Biliam Lalu Mengucapkan Allah Bukanlah Manusia Apa Yang Tidak Fahmi Dari Itu Aku Lagi Maksudnya Memastikan Itu Maksudnya Allah Bukan Manusia Itu Maksudnya Apa Sedang Menyatakan Apa Yang Bukan Manusia Itu Kan Sudah Sudah Jelas Menyatakan Sifatnya Di dalam Maliaki Dikatakan Tidak Berubah Berarti Sifatnya Sifat Ini Sifat Apa Apakah Sifat Wujud Atau Sifat Karakter Tidak Ada Keterangan Semuanya Tidak Ada Keterangan Semuanya Jadi Kalau ada Tuhan Atau Allah Dia Ada Urat Darah Maksudnya Itu Begini Loh Bang Silahkan Halo Bang Maksudnya Itu Di Dalam Surat Ahri Klas Ayah 4 Dan Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Setara Dengannya Artinya Tidak Ada Yang Setara Dengan Allah Yesus Ini Kan Setara Dengan Manusia Jelas Bukan Allah Itu Oh Iya Iya Sekarang Apa Pertanyaan Gini Bang Jelaskan Bukanlah Manusia Itu Bang Ditanyakan Gini Apa Yang Ada Apa Yang Bang Bro Admin Tidak Mengerti Dari Statement Firman Tuhan Masuk Kedalam Bileam Itu Bilangan Nomor 23 11 19 Bahwa Allah Bukanlah Manusia Apa Yang Tidak Dimengerti Dari Itu Enggak Ada Aku Pengen Mengetah Bersudnya Mantap Kalau Yesus Itu Allah Bukan Kalau Yesus Ya Secara Dogma Kita Mengaku Sepaknya Allah Ketika Muncul Kata Secara Langsung Ini Gak Enak Gitu Menurut Bro Admin Aja Kalau Yesus Itu Memang Kita Spesialkan Dikatakan Dia Anak Manusia Betul Kita Akui Karena Ada Ayatnya Dikatakan Dia Guru Kita Akui Bahkan Dikatakan Dia Hamba Kita Juga Mengakui Khusus Memang Seperti Itu Spesial Banyak Belar Betul Sama Dengan Islam Masalah Dia Jadi Tuhan Kapan Nah Soal Keilahian Kan Juga Ada Misalnya Di Dalam Aduh Aku lupa Sebentar Sebentar Satu Satu Yohannes Berapa Satu Yohannes Bentar Aku Lihat 5 22 Apa Ya Waduh Pendeta Kita Ini Malah Lupa Ini Gimana Ini Pak Aku Gak Apa Aku Dibawa Aja Gak Apa Pak Kiki Kenapa Naik Turun Kayak Teh Calop Aku Ini Kalau 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 Saya Sudah Ini Sama Bro Amin Kita Malah Lupa Ini Lanjut Lanjut Yohannes Berapa Satu Yohannes 5 20 Coba Satu Yohannes 5 20 Dia Adalah Allah Dia Adalah Allah Ku Siapa Siapa Yang Adalah Allah Pak Disitu Ntar Aku Sambil Jalan Disitu Di 5 20 Dikatakan Akan tetapi Kita Tahu Bahwa Anak Allah Telah Datang Dan Telah Mengaruniakan Pengertian Kepada Kita Supaya Kita Mengenal Yang Benar Dan Kita Ada Di Dalam Yang Benar Di Dalam Anak Yesus Kristus Dia Adalah Allah Yang Benar Dan Hidup Yang Kekal Gitu Jadi Yang Dipercaya Mana Yang Dipercaya Mana Jadi Bilangan 23 11 Ataukah Satu Yanus 5 Nomor 20 A Memangkan Tadi Gu Bilang Kalau Di Kristen Spesial Yang Harus Kita Ikuti Siapa Apakah Bilangan 23 11 Walaupun Saya Nggak Terima Satu Yanus Ya 5 20 Tapi Kalau Saya Ikutin Siapa Yang Harus Kita Terima Yang Harus Kita Pilih Untuk Dianggap Benar Bilangan 23 19 Atau Satu Yanus 5 Nomor 20 Dua 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 Benar Ya Dua Benar Dua 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 Malah Justru Kedatangan Yesus Itu Menguatkan Di Ayat Yang Dibilangan Tadi Tidak Ada Yang Serupa Atau Setara Tuhan Tuhan Manapun Disitu Ada Kata Dialah Coba Yang Di Ujung Itu Dia Itu Kepada Siapa Dia Kepada Allah Atau Dia Kepada Yesus Coba Itu Bilangan Berapa Tadi Yang Dibaca Berat Yang Tadi Yang Dibaca Pro Admin Tadi Dari Yang Kemana Satu Yohannes Oh itu Yohannes Satu Yohannes 520 Satu Yohannes 520 Di Dalam Anaknya Yesus Kristus Titik Dia Adalah Allah Yang Benar Dan Hidup Yang Kekal Berarti Yesus Itu Dialah Allah Yang Benar Ya Ya Gini Kalau Di Dalam Pandangan Kristian Kita Akui Keilahianya Yesus Makanya Kita Mengaku Dia Sebagai Ilahi Atau Allah Begitu Sama Seperti Bapak Ilahi Atau Allah Begitu Juga Roh Kudus Akan Tetapi Kita Tahu Bahwa Anak Allah Telah Datang Anak Allah Ini Yesus Ya Ya Tapi Bukan Allah Yang Datang Ini Anak Allah Bukan Allah Bukan Bapak Bukan Bapak Anak Allah Bukan Ada Bukan Allah Anak Allah Bukan Bapak Dan Telah Mengaruniakan Pengertian Kepada Kita Jadi Anak Allah Yesus Ini Memberikan Mengaruniakan Apa Namanya Bapak Itu Telah Mengaruniakan Pengertian Gitu Bang Bang Erwin Bang Erwin Bacanya Dari 19 Supaya Lebih Kuat Siapa Yang Sedang Dibicarakan Itu Kita Tahu Bahwa Kita Berasal Dari Allah Dan Seluruh Siapa Yang Dibicarakan Itu Subjek Yang Sedang Kita Bicarakan Siapa Itu Kita Tahu Bahwa Kita Berasal Dari Allah Subjek Yang Sedang Kita Bicarakan Adalah Allah Kepada Kita Bukan Kita Tahu Bahwa Kita Berasal Dari Allah Dan Seluruh Dunia Berasal Di Bawah Kuasasi Jahat Maksudnya Akan Tetapi Kita Tahu Bahwa Anak Allah Telah Datang Di 19 Mengatakan Bahwa Itu Kita Berbicara Tentang Allah 20 Baru Mulai Bahwa Anak Allah Telah Datang Dan Telah Mengadakan Pengertian Kepada Kita Supaya Kita Menang Benar Dan 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 Di Dalam Anaknya Yesus Christus Dia Allah Yang Benar Merujuk Pada 519 Dan Berkata Benar Ini Setelah Di Dalam Anaknya Yesus Christus Titik Itu Titik Itu Titik Titik Dan Dia Adalah Allah Ini Merujuk Kepada Bapak Tadi Betul Bukan Kepada Yesus Karena Setelah Itu Titik Dia Ini Merujuk Kepada Bapak Adalah Allah Yang Benar Dan Hidup Yang Kekal Jadi Yang Memiliki Hidup Yang Kekal Itu Bapak Yang Mengaruniakan Pengertian Ini Coba Dipahamkan Lagi Sudah 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 Disebutkan Disitu Kita Tahu Bahwa Setiap Orang Yang Lahir Dari Allah Tidak Berbuat Dosa Tetapi Dia Yang Lahir Dari Allah Melindunginya Dan Si Jahat Tidak Dapat Menjamahnya Kita Tahu Bahwa Kita Berasal Ada Dua Kata Yang Lahir Dan Yang Berasal Dan Seluruh Dunia Berada Di Bawah Kuasa Si Jahat Kita Semuanya Yang Disebut Disitu Terima Ini Sedang Sedang Kalau Yes Lahir Dikatakan Disini Selain Kita Disebut Disini Dikatakan Juga Lahir Di 18 Yang Lahir Lahir Dari Siapa Nah Ini Ini Pesan Untuk Orang Orang Disekitar Situ Anak Anak Ku Waspadalah Terhadap Segala Beralah Berarti Berpesan Kepada Orang Yang Di Depannya Yang Dianggap Anak Alam Merahirkan Kabang Irwin Boadmin Bro Broadmin Iya Kalau Dalam Pandangan Gini Sebentar Romo Romo Broadmin Sebentar Sedikit Ya Rom Admin Namanya Romo Admin Bang Adih Jangan Romo Bukan Romo Jangan Romo Gini Bro Gitu Aja Kalau Saya Ya 4 3 10 Kan Udah Dijelaskan Bahwa Tuhan Itu Tidak Ada Tuhan Yang Dibentuk Nah Yesus Itu Kan Bentukan Nah Apakah Menurut Anda Tuhan Di Perjanjian Lama Ini Tidak Konsisten Apalagi Dikuatkan Dengan Dibilangan Tuhan Allah Bukan Manusia Terus Tahu-tahu Anda Menganggap Yesus Itu Adalah Manusia Pertanyaan Bukan Bukan Manusia Ya Berarti Dibilang Itu Kan Allah Itu Bukan Manusia Kecuali Dia Bilang Allah Menjadi Manusia Kalau Yang Di Ayat Yang Lain Kan Allah Menjadi Manusia Ayat Yang Mana Ayat Mana Alam Yohanes Itu Kan Firman Menjadi Telah Menjadi Manusia Kan Firman Itu Allah Bukan Allah Dengan Kalimat Allah Bukanlah Manusia Paham Tidak Maksudnya Ya Paham Allah Itu Bukan Manusia Dia Ya Yesus Manusia Yesus Yesus Dilahirkan Oleh Dilahirkan Oleh Dilahirkan Berarti Yesus Punya Ibu Mungkinkah Tuhan Punya Yesus Punya Ibu Betul Mungkinkah Tuhan Punya Ibu Lalu Di Kristen Mungkinkah Tuhan Dan Mungkin Mbak Berarti Tuhan Yang Di Perjanjian Lama Tidak Konsisten Tidak Konsisten Seperti Mana Apakah Di Perjanjian Lama Itu Allah Sudah Membatasi Diri Bahwa Saya Tidak Akan Menjadi Manusia Manusia Itu Diciptakan Allah Manusia Manusia Diciptakan Allah Yesus Diciptakan Tapi Allah Yang Di Perjanjian Lama Apakah Dia Membatas Diri Bahwa Saya Tidak Akan Menjadi Manusia Kalau Saya Akan Menjadi Manusia Berarti Penipu Saya Kan Begitu 126 27 Yesus Diciptakan Allah Kejadian 227 Yesus Diciptakan Oke Coba Dibaca Coba Dibaca Bang Dibaca Bang Kejadian Baca Baca Caja You Share Yesus Berkata Disuruh Baca Tidak Mal Itu Tidak Baca Baca Dilihat Jangankan Dilihat Suaranya Pun Tidak Bisa Kau Dengar Iya Iya Itu Dimana Di Ayat Berapa Itu Di Kitab Mana Di Ayat Berapa Baca Kok Anda Klaim Tuhan Itu Gimana Sih Ya Makanya Saya Bilang Baca Dulu Tadi Kejadian Berapa Tadi Itu Baca Baca Berfirman Allah Kita Menjadikan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Kita Supaya Mereka Berkuasa Atas Ikan Ikan Di Laut Dan Burung Burung Di Udara Dan Atas Dan Atas Seluruh Bumi Dan Atas Segala Binatang Yang Merayap Di Bumi Maka Allah Menciptakan Manusia Itu Menurut Gambar Allah Diciptakannya Dia Laki Laki Dan Perempuan Diciptak Mereka Itu Loh Jadi Pada Manusia Itu Diciptakan Ya Yesus Kan Masuk Golongan Manusia Tapi Dia Manusia Yang Menjadi Bukan Diciptakan Tapi Tapi Yang Itu Seluruh Berlaku Seluruh Manusia Diciptakan Berarti Tidak Bisa Kalau Iman Iman Kalau Pukul Rata Gita Bisa Itu Namanya Iman Itu Namanya Cari Gampang Mie Instant Itu Kan Mie Instant Kamu Itu Manah Keunik Manah Keunikannya Kalau Tidak Unik Itu Boleh Izin Boleh Izin Sedikit Saya Mau Turun Izin Ya Silahkan Makasih Ya Salam Toleransi Ya Silahkan Nanti Yesus Tidak Bisa Dapat Berbuat Dari Yesus Jadi Yesus Itu Kita Kita Lihat Dari Narasinya Beliau Pribadi Yang Sabar Dia Sebagai Utusan Tuhan Seluruh Ujian Memiliki Pribadi Yang Sabar Tetapi Kita Agak Terheran Ketika Di Ujung Nanti Di Dalam Matius Pasal 7 Bahwa Yesus Sampai Mengatakan Nyalah Daripadaku Kalian Pembuat Kejahatan Kepada Siapa Yang Bersuluh Kepada Dia Ya Lord Ya Lord Lord Tuan 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 K Ya Kiri Kiri Nah Bukan Setiap Orang Bersuluh Kepadaku Lord Lord Itu Akan Masuk Dalam Kerjaan Surga Tetapi Yang Melakukan Kehendak Bapak Dia Yang Masuk Surga Setelah Itu Diusir Bagaimana Bisa Orang Yang Sangat Penyabar Bisa Mengusir Padahal Orang Yang Menganggap Dia Tuan Bahkan Tuhan Nyahlah Kata Yesus Bayangkan Bahwa Ketika Teman-teman Kristus Mendalili Yesus Tuhan Dihadapkan Dengan Yesus Sendiri Itu Akan Berbicara Seperti Ini Sangat Ribut Berisik Muter Kemana Hanya Untuk Mendalili Yesus Tuhan Makanya Yesus Ambil Shortcut Nah Dari Situlah Saya Paham Bagaimana Bisa Orang Penyabar Langsung Ngatakan Nyahlah Dia Daripadaku Nyahlah Kata Yesus Bagus Itu Benar Itu Shortcut Itu Yesus Cerdas Itu Karena Kalau Tidak Shortcut Begitu Ya Gak ada Itu Di ujung Waktu Udah Di akhir Itu Nyah Daripadaku Kata Yesus Iya Jadi Teman-teman Kristen Ini Nanti Kita Bayangkan Ketika Diminta Pertanggungjawabannya Dengan Yesus Kenapa Kamu Menohonkan Saya Dikeluarkan Dalil Sana Sini Dengan Alasan Di Belakang Ini Lalu Yesus Mengatakan Orang Penyabar Itu Mengatakan Nyah Kata Yesus Yang Tidak Melakukan Kendak Bapakku Dia Tidak Melanjut Kendak Bapakku Itu Apa Saja Mau Ketanya Itu Kendak Bapak Itu Apa Saja Kira Kira Saya Hafal Benar Itu Matius 7 21 Sampai 23 Bukan Setiap Orang Berseru Kepada Ketuhan Tuhan Yang Akan Jadi Gini Kesimpulan Matius 7 Itu Itu Orang Orang Kristen Semuanya Tidak Bisa Dalam Pada Akhir Jam Orang Orang Masuk Ketua 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 Hei Orang Orang Kristen Orang Orang Kristen Yang Tidak Mengikuti Atau Tidak Melaksanakan Kehendak Bapakku Jadi Tanyalah Kehendak Bapakku Itu Apa Saja Dicari Sekarang Saya Tanya Siapa Orang Yang Oke Saja Saja Umat Kristian Atau Umat Islam Itu Kata Tuhan Tuhan Betul Atau Tidak Terjemah Oke Oke Saya Jawab Kehendak Tuhan Bukan Itu Kata Tuhan Bener Kalau Seandainya Betul Beradmin Sebentar Aku Mau Menjawab Yusherik Dulu Ini Saya Mau Bacakan Kejadian 3 Kejadian 3 Nomor 15 Aku Akan Mengadakan Permusuhan Antara Engkau Dan Perempuan Ini Antara Keturunan Dan Keturunannya Nah Yang Bicara Disini Siapa Ini Kan Alah Kan Keturunannya Akan Keturunan Keturunan Muka Disini Yang Dibicarakan Ini Keturunan Keturunan Muka Keturunan Muka Muka Betul Engkak Betul Bapak Ya Bapak Menciptakan Yesus Dari Keturunan Perempuan Ini Terus Yang Diremukan Itu Siapa Yang Mau Diremukan Kepalanya Itu Siapa Ini Jelas Disini Kita Iya Yang Maksudnya Yang Diremukan Kepalanya Nanti Itu Siapa Poinnya Poinnya Bukan Yang Meremukan Kepala Bukan Poinnya Kalau Poinnya Itu Berarti Salah Bang Itu Kan Alah Bercerita Soal Ini Soal Adam Soal Hawa Dengan Ular Jadi Keturunannya Hawa Itu Akan Meremukan Kepala Ular Itu Kepala Setan Jadi Kalau Ada Orang Disini Yang Jadi Setan Keturunannya Hawa Akan Meremukan Kepalanya Itu Sudah Bukan Berbicara Tentang Yesus Bukan Bukan Itu Berbicara Tentang H Ular Kebanyakan Orang-orang Kristen Ketika Membaca Ayat Kejadian 3 15 Ini Diasumsikan Ini Untuk Yesus Karena Keturunan Perempuan Itu Untuk Yesus Ini Baru Saya Menemukan Kristen Yang Menyangkal Bahwa Ini Bukan Untuk Yesus Aku Akan Mengadakan Permusuhan Antara Engkau Dan Perempuan Ini Antara Keturunan Dan Keturunannya Keturunannya Akan Meremukan Kepalamu Disini Ya Poinnya Mengadakan Keturunan Perempuan Keturunan Bukan Keturunan Dengan Keturunan Dengan Keturunan Jadi Permusuhan Antara Keturunan Perempuan Dengan Keturunan Siapa Keturunan Perempuan Sekarang Saya Tanya Keturunan Perempuan Ini Siapa Ya Manusialah Manusia Yesus Manusia Atau Bukan Manusia Dia Terus Ya Udah Berarti Dia Keturunan Perempuan Ini Kan Terus Salahnya Dimana Berarti Yesus Anak Allah Berarti Kalau Yesus Anak Allah Disini Di Di Robah Menjadi Keturunan Ku Bukan Keturunan Mung Kok Kenapa Dirubah Loh Iya Kan Disini Keturunan Baikim Kamu Mengakui Bahwa Keturunan Perempuan Ya Sudah Bang Ade Bang Ade Itu Kan Ceritanya Itu Kan Ular Sama Hawa Saat Mereka Jatuh Kedalam Dosa Jangan Tuhan Bilang So Yang 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 Dibicarakan Disini Siapa Poinnya Ini Maksudnya Pernyata Bukan Ini Saya Baru Menemukan Seorang Kristen Yang Menganggap Kejadian 315 Ini Bukan Untuk Yesus Setuju Setuju Untuk Anda Tapi Kalau Bro Admin Jelaskan Ceritanya Memang Bukan Ceritanya Itu Kan Dia Menceritakan Itu Hukum Anja Ular Menurut Bro Admin Apa Ini Untuk Yesus Atau Bukan Gini Gini Ada Done Kalau Ceritanya Memang Bukan Karena Yesus Kan Jauh Tapi Dari Kacamata Yesus Itu Nubuat Jadi Ada Dua Kacamata Kalau Cerita Pada Waktu Itu Belum Ada Cerita Yesus Tapi Dari Kacamata Tertulis Tertulis Dan Itu Di Di Prediksi Bawa Itu Nubuatan Tentang Orang Ini Yang Dimaksud Yang Dimaksud Yang Akan Lahir Keturunan Perempuan Ini Keturunan Mu Karena Yang Berbicara Disini HWH Aku Akan Mengatakan Permusuan Antara Engkau Dan Perempuan Ini Antara Keturunan Mu Bukan Keturunanku Tertulis 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 Keturunan Misalnya Israel Dikatakan Anak Allah Juga Dan Hakim Hakim Juga Dikatakan Anak Allah Juga Kalau Begitu Penafsiran Anda Menganggap Yesus Itu Sama Seperti Dikatakan Murid-muridnya Yang Soleh Yang Soleh Disebut Anak Anak Allah Berarti Satu Level Antara Yesus Anak Allah Itu Adam Disebut Anak Allah Berarti Satu Level Dengan Adam Yesus Itu Selesai Sudah Iya Dia memang Satu Level Dengan Adam Satu Level Dengan Nabi Satu Level Dengan Guru Satu Level Dengan Allah Satu Level Semua Ya Udah Berarti Ciptaan Begitu Tercera Kau A Kita Wajib Wajib Nomor 14 Inilah Firman Dari Amin Satu Setia Dan Benar Permulaan Dari Kiptaan Allah Kalau Dua Mulan Dari Kiptaan Allah Kalau Dua Terus Nanti Dicarilah Yang Misalnya Kita Bila Tuhan Itu Ya Itu Kan Bang Huzhaifah Kalau Kita Kan Beda Ya Buat Kita Sang Pencipta Baga 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 Dikatakan Segala Sesuatu Dijadikan oleh Dia Gimana Kita Tidak Bisa Nolak Inilah Firman Dari Amin Saksu Setia Dengan Permulaan Dari Ciptaan Allah Inilah Firman Dari Amin Berarti Amin Itu Allah Firman Inilah Firman Dari Allah Permulaan Ciptaan Dari Allah Apakah Permulaan Ciptaan Itu Firman Firman Yang Diciptakan Terlebih Dahulu Kan Enggak Firman Dari Amin Firman Dari Siapa Firman Dari Allah Terus Saksi Setia Dan Benar Ya Allah Itu Saksi Paling Setia Yang Benar Lalu Apalagi Firman Itu Adalah Ciptaan Dari Allah Lalu Apa Kok Disitu Dibilang Firman Diciptakan Diciptakan Firman Diciptakan Firman 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 Dari Amin Dari Allah Berarti Firman Dari Allah Terus Lanjut Saksi Setia Dan Benar Amin Itu Saksi Setia Dan Benar Dia Amin Itu Dia Saksi Setia Dan Benar Ya Siapa Permulaan Dari Ciptaan Allah Ya Ya Udah Kalian Bilang Firman Firman Itu Ya Udah Permulaan Diciptaan Allah Sudah Clear Disitu Apalagi Kamu Tanyakan Tapi Firman Bukan Ciptaan Tapi Firman Bukan Ciptaan Memangnya Disitu Inilah Firman Yang Saya Ciptakan Awalnya Begitu Atau Inilah Firman Yang Awal Awal Mula Saya Ciptakan Begitu Kalau Firman Ciptaan Dengan Apa Firman Diciptakan Coba Kalian Baca Ayatnya Itu Inilah Firman Dari Amin Firman Inilah Perkataan Dari Allah Begini Inilah Perkataan Dari Allah Allah Itu Dengar Ya Bang Inilah 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 Firman Inilah Perkataan Dari Allah Inilah Firman Dari Amin Kalau Kamu Merubah Silahkan Berarti Yesus Makanya Tadi Saya Tanya Amin Itu Siapa Firman Dari Amin Ini Memang Amin Itu Siapa Nah Itu Makanya Atau Jangan Sampai Amin Itu Lain Lagi Dari Allah Nanti Tambah Ruvet Lagi Kita Nanti Jangan Potong Itu Dulu Permula Dari Ciptaan Siapa Apa Apa Itu Permula Dari Ciptaan Allah Yang Udah Ciptaan Kan Yang Mana Yang Diciptakan Itu Firman Bukan Ciptaan Jadi Gini Yang Saya Paham Itu Gini Ini Biar Jangan Salah Paham Paham Kita Coba Baca Ulang Lagi Inilah Firman Dari Amin Berarti Inilah Perkataan Dari Amin Inilah Pikiran Dari Amin Bukan Rubah Ayatnya Memang Bunyinya Kayak Begitu Kalau Tidak Saya Rubah Coba Saya Tanyalah Pengertian Abang Kalau Abang Ngertinya Kayak Mana Inilah Firman Dari Amin Terus Amin Itu Siapa Bapaknya Amin Atau Orang Nama Amin Firman Oke Kita Ganti Firman Dengan Kata Kata Boleh Firman Itu Pikiran Firman Itu Apa Firman Dengan Kata Kata Kamu Mau Enggak Firman Itu Kata 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 Sama Firman Awal Mulanya Adalah Kata 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 Bersama Saya Bilang Firman Itu Beda Dengan Kata Kata Firman Itu Pikiran 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 Firman Itu Pikiran Allah Bukan Kata Kata Allah Siapa Yang bilang Kata Kata Tuhan Kata Kata Apa Saya Bilang Itu Pikiran Pikiran Oke Awal Menyulanya Adalah Pikiran Pikiran Itu Bersama Sama Dengan Allah Maka Allah Pikiran Mau Pikiran Itu Adalah Kau Mau Saya Rubah Gitu Mau Enggak Iya Mau Oke Kita Rubah Satu Yohane Satu Ayat Satu Terubah Oke Oke Awal Mulanya Adalah Pikiran Pikiran Sama Sama Dengan Allah Maka Pikiran Itu Adalah Allah Mau Ya Betul Mau Itu Betul Itu Betul Sekali Yang Salah Dimana Kemudian Pikiran Itu Menjadi Manusia Tuh Betul Salahnya Dimana Bang Terus Yang Salahnya Dimana Salahnya Dimana Bang Apakah Yesus Ini Pikiran Iya Yesus Itu Pikirannya Allah Yang Jadi Manusia Salahnya Dimana Bang Iya Makanya Saya bilang Salahnya Dimana Kalau Pikiran Itu Jadi Manusia Terus Manusia Itu Dikatakan Pikiran Iyalah Mana Saya Melihat Dan Ada Satu Lantai Tujukan Saya Sama Saya Sama Tujukan Jadi Sesudah Sang Objek Dan Terima Itu Sendiri Ini Mana Kamu Coba Tunjukan Saya Satu Ayat Yang Mengatakan Sama Hidrat Suaranya Kecil Ketika Aku Berpikir Ingin Membuat Karya Sesuatu Coba Sama Tujuk Se town